Terima kasih Satres Kempol Res Majalengka, Jawa Barat pada Jumat 1 November siang melakukan aksi pengejaran komplotan pencuri spesialis pecah kaca. Inilah video saat polisi membentuti komplotan pencuri setelah berhasil menggasak puluhan juta rupiah milik pegawai kantor dinas di Majalengka yang hendak belanja alat kantor. Mereka diciduk setelah melakukan aksi pencuriannya di Jalan Raya Cigasong, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka. Penangkapan dua pelaku ini berlangsung dramatis pasalnya saat dilakukan pengejaran pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Sementara dua pelaku lainnya berada di tempat persembunyian berhasil ditangkap namun dihadiahi timah panas karena melawan. Para pelaku berinisialan DWW 30 tahun, AI 47 tahun, RA 57 tahun, dan HS 36 tahun warga semundang, dua di antaranya merupakan residivis yang baru keluar bulan Juni lalu. Para pelaku diketahui sebelum menjalani aksinya sempat membentuti korban saat mengambil uang di salah satu bank. Setelah mengambil uang, korban lalu makan siang dan saat mobil terparkir pelaku mulai menjalankan aksinya. Pelaku memecahkan kecap pintu sebelah kiri depan atau di bagian penumpang menggunakan besi lancip. Kemudian pelaku langsung menggasak uang sebesar 23 juta rupiah milik korban yang disimpan di dalam mobil. Kalau untuk kronologis penangkapan, jadi kita memang sudah men-tracing nomor pelaku pada saat kejadian. Terus pada saat pelaku berada di daerah Sumedang, para tersangka ini kita cek terkait dengan keberadaan posisi. Setelah berhasil kita profiling ada di salah satu tempat, maka tim langsung mengamankan para pelaku. Dan pada saat mengamankan dua pelaku, awalnya kita mengamankan dua pelaku dulu. Terus dua pelaku lagi diamankan di jalan, memang informasinya mau melakukan ke arah Garut, mau melakukan hal yang sama. Kalau modus pelaku ini mulai mengikuti korban, mulai dari bank, mulai dari mengambil, sampai dengan masukan keluar bank dan juga sampai dengan tempat istirahat untuk makan siang dan melakukan aksi pecah kasut tersebut. Kalau untuk korban, kerugian 23 juta. Sekitar jam setengah dua belas, saya berencana mau mengambil uang ke BCB. Perangkat, kita ambil uang di BCB sekitar jam dua belasan. Kemudian keluar dari BCB, saya menjemput teman ke kantor dulu. Rencananya mau makan siang. Lanjut ke warung nasi 70, saya menemukan makan siang sama teman kerja saya. Pas tulang, saya kaget melihat ada pecahan kaca di jok dan ada amplop yang berisi uang, sudah di posisi jok. Udah raib, sebelumnya si posisi ampup itu di bawah jok mobil. Jumlahnya dengan kalau kita ngambil uang itu sebesar 22.250.000. Terus ada sebagian uang di dashboard, sama dengan kerugian itu ya mungkin dikira-kira 23 juta. Dari bank untuk belanja, untuk belanja pengadaan barang. Para komplotan pencuri dijerat pasal 363 KUHP ayat 1, angka 4, dan angka 5 tentang pencurian dengan pemberatan adapun hukuman penjara maksimal 9 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!